Prediksi Juventus vs Torino 24 September 2017 Dalam pekan ke-6 jalannya Serie A, Juventus akan berhadapan dengan Torino dalam laga bertajuk Derby del Moly Pada pertandingan sebelumnya, Juventus menang tipis 1-0 atas Fiorentina Akan tetapi mereka harus menelan pil pahit atas Barcelona dengan takluk 3-0 dalam ajang Liga Champions Bagaimanapun, Torino juga raih hasil maksimal pada laga sebelumnya ketika mereka menghadapi Udinese Di mana mereka menang dengan skor akhir 2-3 Data fakta Juventus dan Torino Dalam 5 pertemuan terakhir antara Juventus dan Torino, tim asuhan Max Albury catatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang Di mana 2 kemenangan didapatkan di kandang sendiri dan 2 lainnya di kandang Torino Kemenangan terbesar yang pernah dirasakan Juventus atas Torino adalah 4-0 yang tercipta dalam ajang Coppa Italia musim 2015-2016 Menjadi catatan jika kedua tim sudah pernah bertemu sebanyak 27 kali Di mana 14 laga dimainkan di Juventus Stadium dan 13 pertandingan diselenggarakan di kandang Torino Dari catatan tersebut, Juventus telah menang sebanyak 18 kali dan ditahan imbang sebanyak 6 kali Sedangkan Torino baru mencatat 3 kemenangan saja Selama pertemuan tersebut, The Old Lady telah koleksi 55 gol, 31 gol di kandang dan 24 gol tandang Sementara itu, Torino baru menjebol Gawang Seng juara bertahan Serie A sebanyak 23 kali Dengan rincian 11 gol kandang dan 12 gol tandang Dalam 6 pertandingan terakhir yang dijalani oleh Juventus Tim yang dikawandui oleh Allegri catatkan 4 kemenangan dan 1 kekalahan atas Barcelona dalam ajang Liga Champions Dari tim tamu, Torino torahkan 3 kemenangan dan 2 hasil seri atas Sampdoria dan Bologna Saat ini, Paulo Dybala menjadi pencepat gol terbanyak bagi timnya dengan kantongi 8 gol Yang kemudian diikuti oleh Genzolo Higuain dan Mario Mamzukic yang masing-masing koleksi 2 gol dan Juan Cuadrado yang cetak 1 gol Belum mengantongi gol satupun, Miralem Janik malah mengantongi 3 asist yang membawanya berada di puncak Pemberi umpan terbanyak dalam tim, kemudian ada Manzukic yang berikan 2 umpan Sedangkan Bernardes, Ci, Cuadrado dan Higuain sumbangkan masing-masing 1 umpan Sementara itu, Andre Bloti dan Adam Bljajic menjadi top scorer sementara Torino dengan koleksi 2 gol Lalu disusul oleh Baseli, Obi dan Iago Falcui yang koleksi 1 masing-masing 1 gol Juventus sekarang ini masih duduki ketiga, di mana mereka hanya terpaut dengan selisih gol dari Napoli dan 1 poin dari Inter Sedangkan tim Asuhan Sinisa Mihajlovic masih menghuni peringkat ke-6 dalam tabel klasemen sementara Sejauh ini, Bianconeri koleksi 13 gol dari 4 laga yang sudah dimainkan Sedangkan Il Choro baru kantongi 7 gol saja Juventus dan Torino sama-sama meraih catatan 2 hasil clean sheet selama musim ini berlangsung Untuk masing-masing kemenangan terbesar yang diraih musim ini, baik Juventus dan Torino rasakan kemenangan 3-0 Selama menjadi pelatih, Max Allegri sudah menghadapi Torino sebanyak 12 kali, di mana ia mencatatkan 8 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 hasil seri Pelatih asal Serbia, Sinisa Mihajlovic sementara itu telah berhadapan dengan Juve sebanyak 13 kali, di mana ia raih hasil yang buruk dengan 1 kemenangan, 5 hasil seri dan 7 kekalahan Dari segi face-to-face antar pelatih, Allegri dan Mihajlovic telah bertemu sebanyak 11 kali, di mana pelatih asli Italia raih 8 kemenangan dan 3 kekalahan saja Beberapa pemain yang mungkin tidak tampil dalam pertandingan yang bertajuk Derby Delenole adalah Matia Desciblio, Markop Jaca dan Clohio Marchisio dari sisi Juve Sedangkan dari sisi Torino ada Jawa Robi yang dikabarkan sedang alami cedera otot